Al-Fatihah Al-Fatihah Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali Allah terus menunjukkan kepada kita Bentuk-bentuk kasih sayangnya Namun banyak diantara kita yang tidak sadar Tidak paham Ternyata itu adalah dari antara bentuk kasih sayangnya Allah terus berikan kepada kita Padahal kita selalu memberikan Menunjukkan Keburukan-keburukan kita Kita naikkan maksiat-maksiat kita Dan Allah turunkan Ni'mat-ni'matnya kepada kita Tidakkah kita pantas Tidakkah kita patut untuk malu dengan perkara seperti ini Kau muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali dalam acara kita di Nu'min Sa'ah Sejenak kita mengambil Waktu Yang itu adalah bagian dari ni'mat yang Allah berikan kepada kita Masih mempunyai waktu Kita gunakan Untuk mendalami ilmu agama Untuk kiranya menambah Meng-upgrade Atau mengecas keimanan kita kepada Allah Kalaulah handphone yang kita miliki Atau laptop Atau apapun saja dari gadget Yang dia juga butuh Setiap hari mungkin Atau minimal dua hari, tiga hari sekali Kita harus mengecasnya Kalau tidak dicas Maka dia akan mati Tidak bisa kita gunakan Maka iman jauh lebih penting Iman jauh lebih urgen Kebutuhannya kepada Siraman rohani Di sini tempatnya Riyadul Jannah Taman-tamannya surga Taman-tamannya Dimana kita mendapatkan kebaikan Doa dari para malaikat Doa daripada Sampai hitanul pilbah Sampai hewan Ikan-ikan yang ada di laut Itu mendoakan kebaikan Buat para penuntut ilmu Nah kalau engkau ingin menjadi Bagian dari orang yang didoakan oleh Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini Maka jadilah dirimu Penuntut ilmu Agar kiranya hidupmu Tidak menjadi hidup yang konyong Sia-sia Dan jadilah Orang-orang yang selalu Memberikan maaf Memberikan uzur Memberikan Kemudahan Mudah memaafkan Mudah melupakan Kesalahan orang lain Apalah lagi Dia adalah pasangan hidupmu Kita mau berbicara Pada hari ini Yaitu Di acara No'min Sa'ah Maafkanlah dia Pasangannya Kenapa? Ada apa dengan pasangan? Sebaik apapun pasangan kita Baik istri Bagi suaminya Atau suami bagi istrinya Pastilah dia melakukan Kesalahan Pasti dia melakukan kesalahan Rasulullah pernah ditanya Rasulullah pernah ditanya Tentang Budak Ya Rasulullah Berapa kali aku memaafkan Memberikan uzur Ampunan Untuk budakku Rasulullah ditanya seperti itu Rasulullah katakan Berikan dia maaf Berikan dia ampunan Berikan dia uzur Minimal 70 kali Dalam sehari Allahu Akbar Coba lihat kaum muslimin Yang dimuliakan Allah 70 kali Jumlah yang tidak sedikit Dalam hal Memberikan maaf Memberikan uzur Itu kepada budak Yang mana jauh lebih Dekat dengan kita Dia adalah pasangan hidup kita Baik suami Ataupun istri Yang pastinya Karena hidup sering bersama Tentu Hubungan yang sering bersama Pasti sering terjadi Gesekan Ada kalanya Suami merasa Jengkel dengan istrinya Kenapa? Ketika dia sudah lelah Seharian di luar rumah Yang kiranya dia ingin pulang Ke rumah Mendapatkan kenyamanan Hilang rasa penatnya Dia ingin itu Dia ingin mendapatkan pelayanan yang maksimal dari istrinya Dia tidak ingin lagi mendengar hal-hal yang ribut Atau rumah yang berantakan Atau hal-hal lain Atau aduan istrinya Dia tidak ingin Tapi ketika dia pulang Dia dapati itu Maka timbul rasa kesal Jengkelnya kepada pasangan Sebaliknya istri juga begitu Dia dapatkan perkara-perkara Yang dia tidak senangi dari suaminya Suaminya yang jarang tersenyum Yang susah mengucapkan terima kasih Yang sulit untuk mengeluarkan kata-kata pujian kepada istrinya Kata-kata rayuan yang dia butuhkan Atau lain sebagainya Yang hanya menuntut haknya Haknya dan hak Tanpa memahami bagaimana Lelah letihnya dia seharian di rumah Allah Artinya Kedua hal Kedua pihak Memiliki potensi yang sama Dalam perkara Berbuat kesalah Nah Kau muslimin yang dimuliakan Allah Bagaimana Bisa memaafkan Memalumi Memberikan uzur kepada pasangan kita Sehingga Hidup kita bisa Rukun damai Dalam rumah tangga Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah beberapa Jadwal berikut ini Baik Bagaimana potensi Berbuat salah Kedua belah pihak Baik itu suami Ataupun istri Makanya Pernikahan itu Diikat dengan Ikatan yang kuat Yang mana Ikatan ini Adalah sesuatu Yang kiranya Membuat dia Tetap bisa bersama Dan bersatu Soal masalah Gesekan Marah Itu ada sesuatu yang biasa Bahkan Dalam rumah tangga Orang yang nomor satu Saja ya Atau Dalam agama kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terjadi Ya Yang mana Aisyah Pernah cemburu Banyak ya Kisah-kisah yang kita dapati Yang mana Aisyah pernah marah Dia Apa namanya Dia tampar Atau dia Balikan Apa namanya Antaran yang diantar Al-Sofia Istri Rasulullah yang lain Ketika di Gilirannya Aisyah Rasulullah Berada di rumahnya Aisyah Istri Rasulullah Sofia Itu mengantarkan Makanan Dan Rasulullah Ketika itu Bersama Para sahabatnya Di rumah Aisyah Ketika datang Budaknya Sofia Atau pembantunya Sofia Mengantarkan makan tersebut Aisyah tahu Dia langsung Menampar Tampan Atau nampan itu Sehingga berserak Pecah Nampannya Piringnya Apa yang dilakukan Rasulullah Apakah Rasulullah Di hadapan Para sahabatnya Memarahi Atau bahkan Mengkasari Aisyah Tidak Apa kata Rasulullah Sampai tersenyum Mengatakan Ibu kalian Lagi cemburu Itu yang Rasulullah Lakukan Rasulullah Katakan Lalu Rasulullah Perintahkan Aisyah Untuk mengambil Nampan yang lainnya Untuk mengganti Piring Atau tempat Yang telah Dia Pecahkan Di sisi lain Rasulullah Pernah Meninggalkan Atau berpisah Ranjang Dengan para istrinya Pernah Suatu saat Ketika Para istrinya Meminta Kelebihan Dari Nafkahnya Dan Rasulullah Tidak mampu Maka Rasulullah Meninggalkan Mereka semua Sampai Terdapat Di dalam Al-Quran Menerangkan Masalah tersebut Apa yang dirasukan Rasulullah Rasulullah Ajarkan kepada mereka Tapi Rasulullah Tidak pernah Melakukan Perbuatan Kasar Dan Rasulullah Memaafkan Seperti itulah Dalam rumah tangga Yang kiranya Harus Mengedepankan Hati yang mudah Memaafkan Kesabaran Yang mana mungkin Sangat-sangat sering Sangat memungkinkan Terjadinya Perpecahan Atau perselisihan Atau Bahkan Bahkan Pertengkaran Yang Cukup besar Suatu hari Pernah Seorang Yang laki-laki Datang Kepada Dia ingin Melaporkan Tentang Perihal Istrinya Perihal Istrinya Yang selalu Memarahinya Selalu berbuat Kasar Kepadanya Dia ingin Melaporkan Kepada Amirul Muminin Umar bin Khattab Dia pergi Ketika Mendekati Rumah Umar bin Khattab Dia dapati Dari luar Rumah Suara Teriakan Suara Repetan Marah-marahnya Istrinya Umar bin Khattab Kepada Umar bin Khattab Ini Dia adalah Khalifah Dan Dia masih Dimarahi Oleh Istrinya Lalu Mendengar Perihal tersebut Keadaan tersebut Dia merasa Berarti sama Aku dengan Umar Sama-sama juga Mengalami Nasib yang sama Maka dia meninggalkan Pergi dia Tidak jadi Dia ingin bertemu Dengan Umar Dan Umar tahu Ketika itu Dia panggil lagi Wahai saudaraku Wahai saudaraku Apa Hajatmu Apa perlukanmu Maka dia Katakan Wahai Umar Amirul Muminin Sesungguhnya Aku ingin Mengadukan Perihal Istriku yang Berbuat Ini Seperti ini Dan seperti ini Dan aku Dapati Ternyata Engkau juga Mengalami Hal yang sama Kalau apa yang Katakan Umar Umar Tersenyum Wahai saudaraku Ketahuilah Dia Istrimu Istri kita Telah Mengurus Anak-anak kita Melahirkan Anak-anak kita Melayani kita Memberikan Menyiapkan Makanan Pakaian Dan lain sebagainya Dia cukup Lelah Dengan aktivitasnya Nah kita Cuma Hanya Sekedar Mendengarkan Repetannya Atau Marah-marahnya Dia Atau Kekesalannya Hanya Sekedar Seperti itu Maka Terimalah Maka Maafkanlah Maka Pahamilah Engkau Akan Mendapatkan Kebahagiaan Tapi Tapi Kalau Engkau Juga Menuntut Hakmu 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 Terus Tanpa Menimbang Kewajiban Kewajiban Yang harus Kau Tunaikan Untuknya Maka Terjadi Apa Rumah Tangga Batra Yang kau Jalankan Sulit Bagimu Untuk Pisah Sampai Ke Garis Pilih Bukankah Tujuanmu Untuk Membina Rumah Tangga Tak lain Tak Bukan Untuk Ibadah Dia Adalibadah Bukankah Engkau Sebagai Laki-laki Butuh Kepada Pasanganmu Untuk Menyempurnakan Separuh Dari Agamamu Bukankah Dia Telah Berkorban Meninggalkan Rumahnya Yang Mana Dia Diayomi Diberikan Fasilitas Oleh Orang Tuanya Dimanjakan Bahkan Dia Relah Pergi Bersama Untuk Mengurusimu Bahkan Menjadi Pembantu Untuk Lalu Kenapa Tak Bisa Kau Berikan Wujud Atas Kesalahan Kesalahannya Baik Kau Muslimin Yang Dimulayakan Allah Kita Insya Allah Lanjutkan Setelah Beberapa Jada Berikut Ini Baik Baik Kau Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Lanjutkan Kembali Masih Dalam acara Kita Di Nu'min Sah Kita Bercerita Atau Mengangkat Tema Maafkan Dia Pasangan Kenapa Butuh Kuota Atau Juga Butuh Memiliki Banyak Jumlah Dari Ampunan Atau Memaklumi Atau Memaafkan Pasangan Kita Karena Ketika Kita Mengarungi Rumah Tangga Mengikat Hubungan Dengan Dia Maka Ketika Itu Juga Kita Bukan Hanya Menerima Kelebihannya Tapi Juga Dengan Segala Kekurangannya Ya Segala Kekurangannya Yang Tentu Hal Tersebut Yang Membuat Kita Merasa Ada Hal Yang Kurang Darinya Itu Pasti Itu Suatu Yang Lumbrah Dialami Oleh Para Suami Atau Para Istri Kalau Rasulullah Katakan Tadi Kepada Budak Saja Kita Dibinta Berikanlah Maaf Kepadanya 70 Kali Dalam Sehari Maka Bagaimana Dengan Pasangan Hidup Kita Dan Kalaulah Kita Hanya Menuntut Kesempurnaan Maka Tidak Ada Manusia Yang Sempurna Kita Katakan Aku Bukan Malaikat Dan Engkau Bukan Bidadari Artinya Artinya Kita Adalah Tempat Dimana Berkumpulnya Kekurangan Dan Kesalahan Tapi Segi Kekurangannya Ikatan Ini Yang Membuat Iblis Merasa Tidak Senang Merasa Tidak Tenang Yang Bahkan Kita Dapati Dalam Suatu Riwayat Ketika Ya Mereka Para Iblis Dan Bawahan Bawahannya Itu Para Syaitan Ketika Melaporkan Prestasi Prestasi Mereka Ada Yang Melaporkan Berhasil Membuat Dua orang Saling Bertengkar Bahkan Saling Membunuh Orang Yang Kedua Setan Yang Kedua Melaporkan Berhasil Membuat Dua negara Berperang Bahkan Artinya Lebih Banyak Korban Dan Orang Yang Ketiga Atau Setan Yang Ketiga Melaporkan Berhasil Membuat Suami Istri Bertengkar Bahkan Sampai Bercerai Maka Iblis Bangkit Dari Singgasananya Dia Punya Singgasananya Dia Gembira Dia Katakan Antalah Engkau Lah Pemenangnya Dia Dudukan Setan Tersebut Yang Berhasil Memecahkan Suami Istri Ke Singgasananya Maksudnya Apa Intinya Apa Dalam Perkara Ini Maksudnya Adalah Prestasi Terbesar Dari Siltan Tersebut Dalam Menggoda Manusia Adalah Ketika Dia Mampu Memisahkan Antara Suami Dan Istri Dan Bukankah Sihir Yang Paling Tua Atau Yang Paling Lama Diantaranya Adalah Sihir Memisahkan Antara Suami Dan Istri Harut Marut Dikatakan Kami Diturunkan Tak Lain Tak Bukan Adalah Ujian Untuk Kalian Diantara Yang Diajarkan Adalah Sihir Bagaimana Memisahkan Antara Suami Dan Istri Maka Dari Itu Wahid Saudaraku Yang Dimulihkan Allah Ketika Engkau Dapati Misalnya Dalam Rumah Tanggamu Sering Terjadi Pertekcokan Sering Terjadi Pertengkaran Sering Terjadi Apa Namanya Tidak Damai Tidak Mendapatkan Tujuan Dari Nikah Itu Untuk Mendapatkan Sakinah Mawaddah Warahmah Maka Coba Mohasabah Bisa Jadi Faktor Faktor Penyebabnya Diantaranya Adalah Penghasilan Yang Tidak Berkah Pendapatan Dari Perkara Yang Haram Maka Dia Akan Membuat Seisi Rumah Menjadi Tidak Nyaman Sering Terjadi Pertengkaran Perkelahian Marah Dan lain sebagainya Istri Malah Selingkuh Suami Juga Melakukan Hal Sama Anak Jatuh Kepada Narkoba Yang Wanita Pergabalan Bebas Dan lain sebagainya Atau Bahkan Si Istri Melihat Suaminya Menjadi Muak Saja Tidak Senang Mau Marah Saja Emosi Saja Begitu Juga Dengan Suami Tidak Lagi Tertarik Dengan Istrinya Bisa Jadi Itu Disebabkan Dengan Faktor Faktor Atau Faktor Lainnya Adalah Karena Gangguan Dari Pihak Yang Ketiga Dengan Sihir Maka Tidak Ada Salah Coba Dengan Metodi Rukiah Baik Keduanya Ikut Metodi Rukiah Tersebut Bisa Bisa Jadi Ada Kiriman Atau Gangguan Yang Kiranya Tidak Senang Dengan Keharmonisan Rumah Tangganya Kemudian Membuat Mereka Menjadi Pecah Itu Bisa Mungkin Terjadi Atau Faktor Faktor Lainnya Yang Membuat Rumah Tangga Menjadi Tidak Harmonis Nah Kau Muslimin Yang dimulakan Allah Intinya Dari Perkara Ini Adalah Berusahalah Untuk Bisa Memaafkan Pasangan Jangan Terlalu Cepat Untuk Memponis Ketika Dia Salah Coba Beri Seribu Alasan Untuk Kau Bisa Memaafkan Ya Ketika Kau Bisa Memaafkannya Maka Dia Juga Akan Berusaha Untuk Bisa Memaafkan Ketika Engkau Melakukan Kesalahan Kama Tadidutudani Sebagaimana Engkau Memperlakukannya Maka Engkau Juga Akan Diperlakukan Dengan Hal Yang Sama Ketika Si Suami Dia Ingin Dihormati Dia Ingin Diagungkan Karena Dia Adalah Pemimpin Kau Wam Tapi Dia Berbuat Semena-mena Kepada Istrinya Yang Kiranya Istrinya Itu adalah Makmum Dia Berbuat Kasar Dia Tidak Pernah Mau Apa Namanya Membantunya Bahkan Dia Memperlakukan Istrinya Bagikan Pembantu Untuknya Maka Bagaimana Dia Mungkin Bisa Dihormati Dicintai Oleh Istrinya Begitu Sebaliknya Istrinya Menuntut Suami Romantis Baik Dan lain sebagainya Berbuat Lemah Lembut Tapi Dia Selalu Membuat Perbuatan Yang buruk Pada Suami Maka Kembali Kalau Engkau Ingin Diperlakukan Dengan Baik Perlakukan Dia Pasangan Dengan Baik Kalau Engkau Ingin Dia Memaafkan Maka Berusahlah Memaafkannya Seperti itu Mudah-mudahan Kau muslimin Yang dimuliakan Allah SWT Allah jaga Hubungan rumah Tanggal kita Anak-anak kita Menjadi anak Yang salih Kita bisa Bersama Pasangan Hidup kita Berkumpul Bukan hanya Di dunia Tapi juga Nanti Di akhirat Amin Amin Kemudian Bermanfaat Kita tutup Dengan doa Keputu Menjadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.